kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta di video kali ini disini saya mau bahas terkait aplikasi Joyose karena ada yang bertanya nih bang kok saya nggak bisa di update ya dan yang saya hilang dan nggak bisa di install nah saya sebelumnya sudah buat tutorial di channel tutorial teman-teman bisa disimak aja ya Nah videonya ini nih dengan judul dengan thumbnail yang ini ya cara aktifkan kembali ya aplikasi sistem Joyose work 100% tanpa root UBL PC LADB jadi cukup teman-teman install aplikasinya ya aplikasi defaultnya untuk si aplikasi Joyose ini nah gitu teman-teman ya disini saya sudah sediakan aplikasi Joyose nya teman-teman langsung aja nanti cek di channel Wahyu Zekta tutorial ya dengan judul cara aktifkan kembali aplikasi Joyose di bawah di deskripsi itu saya sudah sediakan aplikasi Joyose yang default nah yang ini ya aplikasi Joyose yang default teman-teman bisa download aja dan efeknya apa Bang kalau misalkan si aplikasi Joyose nya ini kita hapus Nah teman-teman bisa juga simak nanti di bawahnya nih ya hal menarik setelah hapus aplikasi Joyose performa gaming jadi meningkat coba dicek aja video ini dan saya coba tes di Poco X3 Pro waktu itu teman-teman dan performanya memang bener-bener enggak di limit asli ya cuman kenapa efeknya itu ke game Turbo nah efeknya itu ke game Turbo teman-teman untuk aplikasi Joyose ini karena aplikasi Joyose ini adalah aplikasi pengatur juga ada hubungannya dengan game Turbo ini ya Nah ada hubungannya dengan game Turbo ini teman-teman jadi nanti kalau misalkan si aplikasinya ini di hapus ya ntar ini kita aktifkan Wi-Fi nya kalau aplikasinya dihapus di itu untuk pengaturan dari game Turbo nya dia akan ke default semuanya ke default gitu teman-teman ya maksudnya gini jadi settingan yang sudah di setting oleh si Joyose itu itu akan dihapus dan akan di loss untuk performanya gitu loh jadi fungsi dari aplikasi Joyose ini untuk apa ya bukan menahan sih jadi untuk membatasi supaya performanya ini tidak terlalu melebih kapasitas misalkan nantinya menjadi panas berlebih kemudian gampang overhead dan itu bisa mengakibatkan kerusakan komponen smartphone atau mesinnya teman-teman hal itu karena akibat panas berlebih nah di video yang saya coba tes juga ketika si Poco X3 Pro saya dihapus Joyose nya saya jelaskan disitu harus menggunakan fun cooler atau harus dalam keadaan ruangan yang adem lah ber-ac dan lain sebagainya karena itu performanya benar-benar memang nggak ditahan dan juga cepat panas teman-teman aslinya cepat panas itu nah makanya disini saya sarankan untuk saat ini ya apalagi sudah di MIUI 13 itu sebaiknya jangan dihapus secara permanen untuk aplikasi Joyose nya teman-teman kalau misalkan dihapus nanti si custom ini begitu teman-teman reset pabrik misalkan ataupun mengendapatkan update terbaru loh bang kok punya saya game turbo nya dan juga GPU settingnya hilang gitu padahal di set edit sudah saya ubah menjadi true nah itu alasan si Joyose nya dihapus jadi meskipun nanti di set editnya sudah di true ya di sini tuh nggak bakalan keluar teman-teman nah karena pusat dari settingan itu ada di si aplikasi Joyose ini terkait GPU setting ini untuk mengontrol ke hardware di bagian GPU nya di bagian CPU nya itu ada di situ di si aplikasi Joyose ini teman-teman nah makanya disini saya tegaskan sekali lagi aplikasi Joyose ini penting banget untuk mengatur performa smartphone nya jadi saran saya jangan dihapus secara permanen ya itu saran saya nih di sini cukup kita for stop aja aplikasi Joyose nya nah ya ketika kita bermain Genshin Impact saya sering bahas di pembahasan aplikasi security terbaru ya itu terkadang di Poco X3 Pro itu si Genshin Impact itu ditahan di limit di 45 fps nah ketika si aplikasi Joyose nya ini kita for stop ya kita hentikan dari sini nih for stop ya nggak dihapus permanen nih kita for stop dia ini akan melonjak performanya fps nya langsung naik ke 60 fps nah itu hal menariknya jadi disini saya simpulkan sebaiknya untuk aplikasi Joyose ini jangan dihapus secara permanen cukup di for stop aja ya saya tegaskan sekali lagi disini karena nanti ada pengaruh ke performanya gitu ya memang si HP nya nggak di limit gitu kan performanya enak lah mantep gitu temen-temen ya cuman itu nanti ya si GPU settingnya nggak bisa keluar kita nggak bisa setting setting udah diatur default semuanya karena si Joyose nya dihapus nah kemudian bang pertanyaannya gini ada lagi bang kalau cara aktifinya lagi gimana bang karena saya sudah terlanjur dihapus si aplikasi Joyose nya nah cara diaktifkan kembalinya mudah temen-temen sebetulnya disini tinggal di update aja ataupun tinggal di install saja lagi aplikasinya cuman temen-temen disini harus tahu sebelumnya itu temen-temen hapus ataupun ya dilet permanen si aplikasi Joyose nya itu versi berapa disininya ya versi berapa gitu nah nanti ketika mau diaktifkan kembali temen-temen install di versi tersebut gitu samain versinya ketika temen-temen di install si aplikasi Joyose nya ya nah kenapa di Poco X3 Pro saya ini Poco X3 Pro ini Joyose nya bisa ada lagi yaitu karena saya install kembali aplikasi Joyose defaultnya ketika dihapusnya nah makanya kalau misalkan temen-temen disini sebelumnya dihapus install defaultnya install aplikasi Joyose bawaannya waktu temen-temen hapus gitu ya nah di channel Koyuzikta tutorial saya sebetulnya sudah buat tutorialnya nah dengan ini temen-temen ya ini eh apa judulnya ini nih ya cara aktifkan kembali aplikasi sistem Joyose nah yang ini nih nah disini di deskripsi saya sudah sediakan aplikasi Joyose defaultnya nah ini ya temen-temen nanti tinggal download aja ya di deskripsinya tuh ada saya sudah siapkan kemudian ini untuk tutorial cara hapus aplikasi Joyose Joyose juga sudah ada tapi ya saya enggak rekomendasikan apalagi sudah di MIUI 13 seperti temen-temen ya karena waktu saya coba hapus siapnya Joyose ini di Poco X3 Pro saya ini masih di MIUI 12.5 kalau nggak salah ya gitu temen-temen masih di MIUI 12 lah untuk si Poco X3 Pro saya nah nanti temen-temen disini langsung saja install kembali aplikasinya ya yang ini nih yang sudah saya siapkan ya di deskripsi jadi temen-temen nanti simak aja di channel Wojikta tutorial ataupun temen-temen simak aja lah videonya ini sampai selesai biar paham dan biar jelas ya itu nggak salah tutorial makanya kalau video tutorial itu temen-temen harus disimak dari awal sampai akhir biar jelas nanti temen-temen seperti itu ya oke nanti temen-temen langsung aja download aplikasinya dan install aplikasinya dan kalau misalkan temen-temen masih tetap aja mentok nggak bisa terinstall coba di reset pabrik dulu reset pabrik nah temen-temen coba cek lagi aplikasi Joyose nya nongol nggak gitu kan biasanya cara cara paling ampuh sih yaitu dengan reset pabrik ataupun temen-temen ambil file recovery ya ambil file recovery kemudian install ulang si smartphone nya nah paham kan yang file recovery ini nah file recovery ini file ada tuh yang di MIUI downloader ada file recovery ada file fastboot ada juga file otak nah biasanya kalau misalkan ingin update ke aplikasi sorry misalkan kalau misalkan ingin update ke MIUI versi terbaru itu kita harus download Frameware ya Frameware itu bisa dari otaknya ataupun dari recovery nya nah temen-temen nanti download file recovery nya kemudian di install kembali MIUI nya ya bisa lewat sini nih seperti biasa ya lewat setting kemudian ke bagian about phone MIUI version nah disini nanti pilih choose update fact ya ini nih atau pilih paket pembaruan nah yang ini nanti pilih paketnya ya nah nanti pilih file recovery ya untuk kembaliin nanti si aplikasi Joyose nya kalau misalkan setelah di reset pabrik itu si aplikasi Joyose nya ini masih belum muncul temen-temen ya untuk si aplikasi Joyose nya gitu nah kalau belum muncul ya udah temen-temen nggak ada pilihan lain dengan cara install ulang dengan menggunakan Frameware Recovery gitu ya nah file recovery disini temen-temen bisa langsung saja akses ke MIUI downloader seperti ini kemudian ke sini ya ke HP nya nah temen-temen nanti disini cari MIUI stabil nya versi berapa nah karena saya menggunakan file yang ini nah ini temen-temen ya saya menggunakan xiaomi.eu rooms 13.0.5 padahal ini sih masih grup apa ya MI global temen-temen cuman posisinya disini gitu ya ini enak banget stabil banget versi ini temen-temen nah jadi temen-temen nanti tinggal di download aja versi yang ini ya ini recovery nya gitu sebesar 3 GB lebih lah ataupun kalau misalkan temen-temen disini di MIUI stabil global temen-temen misalkan cari disini yang versi recovery nya nah yang ini kalau yang password yang ini ya gitu temen-temen oke jelas ya disini ya untuk cara aktifkan kembali aplikasi Joyose nya oke jadi seperti itu aja ya temen-temen disini ya terkait Joyose mudah-mudahan disini temen-temen sudah pada paham ya saya sarankan sih disini sebaiknya jangan dihapus untuk aplikasi Joyose nya ya nah di Redmi Note 11 juga disini dia ada aplikasi Joyose dan saya sudah update ke versi terbaru versi 2.2.3.4 temen-temen sama semuanya disini saya sudah update ke versi yang ini ya versi terbaru nah supaya nanti kontrol untuk termalnya kontrol untuk performanya ini bisa lebih bagus lagi temen-temen seperti itu ya untuk aplikasi Joyose ini ya oke itu aja mungkin temen-temen di video kali ini mudah-mudahan jelas informasinya sampai ketemu lagi di video selanjutnya oke 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 oke